Pembelian 11 mobil dinas baru senilai 4 miliar rupiah yang direncanakan Pemkap Muaro Jambi menuai berbagai protes. Pasalnya pembelian mobil dinas dirasa tidak tepat di tengah defisit anggaran yang dialami pemerintah kabupaten. Pembelian 11 mobil dinas baru tersebut terdiri dari mobil dinas untuk DPRD Muaro Jambi sebanyak 5 unit, pemerintah kabupaten 5 unit, serta 1 unit untuk mobil dinas Ketua KONI. Ketua Pemuda Peduli Muaro Jambi Tarmizi sangat menentang dengan rencana pembelian 11 mobil dinas yang habiskan anggaran 11 miliar tersebut. Untuk itu dirinya mendesak agar pembelian mobil dinas dibatalkan, karena masih banyak kepentingan masyarakat yang lebih utama dibandingkan pembelian mobil dinas untuk para pejabat. Kan defisit, 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 pengurangan DBH Migas, sudah itu kenalnya banyaknya dana diserat ke desa-desa kan. Sementara beli mobil ini tidak perlu. Itu kan banyak mobil, untuk apa perlunya? Apalagi ini, beli mobil baru ini, bukan dikit duitnya ini. Tim Liputan, Jambi TV Terima kasih telah menonton!